Intro Pasangan calon nomor urut 2 terus bersilaturahmi yang menyapa warga di masa kampanye Pilwali Banjarmasin 2020 selain menyampaikan visi misi yang akan dilakukan ke depan sang petahana juga menerima aspirasi warga diantaranya masih adanya sebagian warga yang kadang memiliki WC sehingga membuang limbahnya atau BAB ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar Pemirsa berikut hal barenang lengkapnya Pasangan calon nomor urut 2 terus bersilaturahmi yang menyapa warga di masa kampanye Pilwali Banjarmasin 2020 di tengah warga kawasan AKSN sang petahana Ibn Sina menyampaikan visi misi berhasil yang nyaman atau Baiman 2 yang lebih bermartabat bukan sekedar janji yang omong kosong namun sudah terbukti dengan hasil pembangunan yang dapat dilihat yang dirasakan Keberhasilan program Baiman telah dibuktikan dalam kurun waktu 4 tahun ini dimana sejak 2016 menjabat sebagai wali kota dari situlah segala kerja nyata dilakukan untuk perbaikan yang kemajuan Banjarmasin baik dari segi infrastruktur pariwisata yang bersinergi dengan kehadapan lokal budaya sungai Pasangan nomor urut 2 ini pun menegaskan pihaknya menetapkan rencana pembangunan jangka menengah daerah itu tahun 2016 yang menyatakan Banjarmasin sebagai kota sungai dengan merubah peraturan daerah Selain menyampaikan visi misi yang akan dilakukan ke depan Ibn Sina juga menerima aspirasi warga diantaranya masih adanya sebagian warga yang kadang memiliki WC sehingga membuang limbahnya atau BAB ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar menurut Ibn Sina permasalahan tersebut dapat ditangani dengan saluran perpipaan pedifal atau menggunakan WC komunal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih